Hezbollah Lebanon telah membuat Israel waspada sejak meluncurkan serangkaian rudal dan pesawat tak berawak yang menargetkan beberapa lokasi termasuk pangkalan intelijen militer utama di dekat Tel Aviv pada akhir pekan lalu Laporan menunjukkan bahwa serangka Hezbollah yang dijuluki operasi Arbain ini menyebabkan kerusakan signifikan di Israel Operasi Arbain Hezbollah dilaporkan telah memberi pukulan menghancurkan bagi Israel menghancurkan baik dari Soki Sistem Keamanan dan Intelijen Israel atau juga Rubadidas Bosat dan Unit 8200 Israel Mengutip Teheran Times pada 28 Agustus, Hezbollah telah melakukan serangan ratusan kat Yusha ke Israel pada 25 Agustus pagi Pihak Lebanon mengatakan bahwa itu merupakan respons atas kasus pembunuhan komandan senior mereka Fuad Suhara Pada minggu 25 Agustus malam, Syed Hassan Nasrallah menyatakan bahwa fokus tujuan utama serangan itu menargetkan pangkalan gelilot di utara Tel Aviv Lokasi tersebut berjarak sekitar 100 km dari perbatasan Lebanon Disebut oleh Teheran Times bahwa fasilitas itu berpengarubah bagi Dinas Intelijen Bosat dan Kelompok Intelijen Militer Unit 8200 Sehingga bisa diartikan bahwa Operasi Arbain memberikan pukulan telak yang menghancurkan bagi Sistem Keamanan dan Intelijen Israel Mengingat Israel telah berada dalam kondisi siaga tinggi sejak membunuh Suhara Dilaporkan hingga saat ini fakta di lapangan menunjukkan bahwa Operasi Arbain telah secara substansial Mengikis daya tangkal Israel dan memperlebar curang di dalam tubuh Israel Yang masih terguncang Operasi Badai Al-Aqsa Habas 7 Oktober silam Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng Download Tribun X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton!